Hai kebek lagi sama gua enggak kali ini gua mau share gimana caranya buat lu pada kalau mau daftar jadi mitra delivery tapi sekarang delivery cuman buka buat mobil sebenarnya mobil apapun bisa maksimum usianya dari tahun ini 2019 berarti 8 tahun kemungkinan mobil tahun 2000 bisa eh 2011 2012 masih bisa mulai dari citycar MPV itu bisa ya kalau yang punya blind fan atau itunya sudah pasti bisa ya karena ini aplikasi buat kargo sekedar informasi untuk tarifnya cukup oke tapi untuk prosesnya panjang nah gimana prosesnya yuk simak video ini tolong jangan diskip tolong bantu support juga dengan subscribe and like share bila memang ini informasi yang cukup berharga menurut anda dan bisa anda bagikan juga ke teman-teman anda untuk kali ini gua juga sekalian mau ngetes durability dari senjata baru gua yaitu lingkonfero yang baru gua beli dan sekarang gua gua pakai di delivery untuk angkutan barang karena dari Grab itu lagi tutup pendaftaran dan Gojek gua nggak bisa masuk ke Gokar karena gua masih punya akun go right so daripada lama-lama yuk Mari kita lihat gimana cara pendaftarannya Oke hal pertama yang harus dilakukan adalah kita download dulu untuk aplikasi delivery driver setelah kita download kita buka nah tampilannya standar delivery nah untuk nomor handphone itu bisa diisi nanti karena untuk nomor handphone nanti kita pakai untuk sign in dan password juga kita pakai di sini tapi buat yang belum punya akun dan pengen daftar masuk ke sign up here nah itu di bawah nah kita di sini ada kota banyak banget yang kita bisa pilih seperti biasa untuk lokal Jakarta Jabortabek dan ke kawan-kawannya Surabaya ya Surabaya serang-serang dan lain-lain ini bisa dipilih untuk teman-teman yang di Jakarta bisa ikutin pilih di Jabortabek Bekasi pun juga sama nah disini kita wajib isi semuanya input nomor telepon nama emergency contact name emergency contact number emergency contact relationship dan bank nah untuk bank ini dipersiapkan harus BCA untuk amannya dan tidak boleh BCA atas nama orang lain harus atas nama pribadi itu digunakan untuk transfer dana yang dari yang bisa kita sebut kalau pembayaran via aplikasi ya atau kalau misalkan di Gojek ya pakai GoPay kalau misalkan di Grab itu sekarang sudah pakai OVO dulunya pakai GrabPay nah ID Card dan lain-lain-lain itu harus diisi license number nah license expired date nah license number ini itu untuk kendaraan nah untuk surat izin mengemudi ya bisa dimasukkan aja nomornya dan lain-lain habis itu kita pencet next misalkan di kosong 812 545 ngemskian dan sekian-sekian-sekian namanya misalkan Pak Ijo emergency contact number nya misalkan bah le 0812 555 4463 misalkan ini mertua BCA akun nomornya 1234 55789 bang bah le 0812 55789 eh sorry ini nggak boleh diisi harus sama nah ini diisi dan seterusnya ikuti sampai proses ini selesai nah disini gua tidak bisa ngasih detail karena gua tidak punya nomor handphone lain untuk di step-step ini tapi apapun yang ada di sini wajib diisi nah pada saat proses sign up tadi akan ada kode aktifasi dari akun biasanya berupa OTP nah disini OTP nya dimasukkan dan nanti akun akan hidup tapi akan ada tertera tulisannya apabila kita klik profil itu akan ada tulisan menunggu aktifasi nah disini biasanya satu sampai dua hari atau biasanya paling cepat satu hari ya seperti aplikator lainnya itu kalian akan mendapatkan undangan training biasanya undangannya malam dan itu untuk besok paginya nah disini itu ada waktu dan tanggal di mana mana kalian dipanggil dan itu kantornya dimana nama jalannya dimana itu nanti ada tapi untuk kantornya ngikutin aja di peta gedungnya tidak terlalu terlihat itu posisinya di belakang mall Kemang kalau kalau gua nggak salah inget nah ini ada penjelasan ya untuk apa yang perlu dibawa tapi delivery memang meminta juga jaminan kalau gua sendiri sih jaminin Kakak karena untuk akte lahir agak susah dan BPKB kendaraan gua masih kecilan semua jadi ya udahlah gua jaminkan Kakak gua nah SKCK disini kalau memang bawa asli itu tidak akan dikembalikan karena SKCK sendiri memang umurnya cuman 6 bulan dan untuk legalisir kalau memang ini cuman diminta doang sih buat data di sana nah penjelasan tentang deposit kalau untuk yang pickup ke atas itu 400 ribu tapi kalau untuk pickup ke atas gua tidak tahu detailnya gimana tapi untuk yang ekonomi ini itu 100 ribu untuk atribut yang nanti bakal gua tunjukin atributnya kayak gimana dan 150 itu untuk deposit awal atau top up awal disini seperti sistemnya sama kayak Grab dimana top up itu nanti berkurang apabila lo dapat order cash tapi kalau lo dapat order yang sudah dibayar ya itu nggak akan berkurang malah top top up lo bertambah itu dan buat yang nanya gimana sistem gajiannya gajiannya itu seminggu sekali di hari Rabu Oke dan jangan lupa juga bawa materai ini untuk surat pernyataan di sana nah habis itu lo konfirmasi hadir nah biasa ya tinggal di buka aja ya ini lo isi lagi nama nomor handphone jenis kendaraan hadir atau tidak atau ganti jadwal nah ini persyaratan yang wajib dibawa lo checklist juga dan itu lo submit dan lo datang di hari itu tapi gua tidak datang di hari itu karena gua lagi ada keperluan jadi gua schedule dan gua dapat undangan lagi tapi di hari kemarin sih gua sudah datang dan gua tidak bisa banyak ngambil footage karena memang tidak diizinkan sebenarnya untuk mengambil footage pada saat proses training tapi sedikit banyaknya lo bisa lihat nanti untuk suasana kantornya seperti ini dan berhubung gua datang agak sedikit lebih pagi jadi gua turun lagi nah setelah datang tepat waktu saatnya masuk dan kita lanjut untuk proses training di akhir training kita dikasih tahu siapa yang lolos siapa yang enggak di hari training itu akan ada mini tes dan itu soalnya hampir sama dengan final tes mini tes itu bertahap setiap bagian atau setiap bab yang kita pelajari nanti modelnya akan ada kayak ulangan lagi ya kayak dulu waktu SD dan final tes itu gua bilang kayak gimana ya kayak ujian sekolah dari materi awal sampai materi akhir-akhir diulas lagi untuk poin pertama lu harus dapat minimal nilai 85 untuk lulus dan kalau misalkan untuk yang kedua kalau emang lu remedial cahaya lah udah kayak ujian sekolah sih sebenernya dua kali kesempatan lu akan remedial dan untuk remedial lu harus bisa dapat lebih tinggi yaitu 90 kalau memang lu nggak lolos ya lu nggak akan bisa aktif akunnya hari itu lu harus kembali dan besok training lagi atau kalau udah datang yang sesi pagi yang di jam 8 sampai eh sorry jam 9 sampai jam 12 lo bisa ngikut sesi 2 yang di jam 1 ketemu jam 6 tuh untuk akun hari itu juga langsung aktif setelah lu kasih-kasih ya deposit dan lain-lain tapi untuk deposit atau top up dia tidak seperti grab dan gojek harus menunggu dia sehari itu ada beberapa kali pengiriman tidak instan dan untuk top up nanti juga lu akan pakai virtual akun nah untuk aplikasinya sudah bisa langsung digunakan dan untuk bajunya ini nanti gua jelaskan abis ini kita bakal lihat sama-sama apa yang lu dapat dan gimana sih caranya itu untuk onlinenya untuk yang akan didapat itu akan kalian dapat topi ya enggak dan pin untuk yang harus dipakai pada saat pengiriman beserta kaos polo yang gambarnya seperti di depan pada saat tadi awal video ya itu kaosnya seperti itu dan disini akan ada satu name tag ya kan tulisannya delivery driver nanti di sebelah sini ada nomor ID dan dibawahnya akan ada foto dan nama kalian terus akan dapat satu buku untuk surat jalan nah buku ini nanti dijelaskan cara pemakaian yang lebih lanjut pada saat kalian akan training jadi sekian informasi yang bisa gue berikan sama lo semua buat yang masih pada bingung yang mau daftar caranya gimana bisa kontak gua melalui komen di bawah atau nanti mungkin bisa gua cantumin di deskripsi untuk cara-caranya sama nomor gua kalau yang mau pada iseng daftar yang bisa gue bantuin ya pasti gue bantuin inget kali ini gua bukan buka lowongan daftaran tapi gua hanya membantu sesama driver dan ini free tidak gua kenakan biaya nanti kalian harus datang sendiri ke sana dan ikuti trainingnya sampai lulus kalau enggak lulus juga gua nggak bisa bantuin buat lulusnya gimana karena informasi yang akan diberikan di sana itu setahu gua sih berguna sih karena kalau sampai salah lu ngelakuinnya itu dendernya lumayan itu jadi di akhir video gua cuma bisa bilang bagikan sekali lagi video ini ke teman-teman anda apabila informasi ini ternyata memang berguna dan jangan lupa di like and subscribe biar gua bisa terus bikin video buat lo semua support gua karena like and subscribe itu gratis terima kasih semua gua cabut dulu terima kasih